Intro Kali ini gue akan ngebahas mobil Grand Livina Ini menurut gue Grand Livina yang udah paling tinggi nih levelnya nih guys Nggak lengkap rasanya gue panggil ownernya Nah ini dia ownernya Bang Afwa Gimana-gimana Bang? Gimana Om? Sehat? Alhamdulillah sehat Om Alhamdulillah Nah Bang Afwa ini mobil di belakang tahun berapa nih Livinanya? Ini saya disclaimer dulu ya Jadi ini sebenernya bukan unit saya Iya sengaja saya bilang Ini unit member saya Unit member di Gravinsi Saya kebetulan di Gravinsi, chapter Lombok Raya Dan orangnya berhalangan hadir Betul Jadi diwakilkan oleh saya Nah perwakilannya Iya perwakilan Bener Jadi ini mobil Grand Livina tipe HWS Om HW Star tertinggi Tertinggi ya di kelasnya ya? Tahun 2013 akhir 2013 akhir Matic manual? Matic CVT Matic CVT Nah yang udah dilakukan perubahan dari mobil ini apa-apa aja dari gaya exterior? Kalau exterior sih cuma di velg aja sih Om Ini velg ini pake ring... Ring 17 om Ring 17 ya Make ban dari Selera Dengan ukuran ini di... Sebentar kita lihat Ukurannya mana? Oh ini nih nih 20545 ring 17 guys Kita pake Nih velgnya ini lebarnya 7,5-8,5? Iya Nih lebar 7,5-8,5 si velgnya Kalau add-onnya Apakah ini dari pabrikan apa gimana? Ini bawaan Om Bawaan? Jadi side skirt, body kit semua bawaan dari pabrik Bawaan dari pabrik Bawaan Kalau versi yang HWS ini Yang 2013 akhir sama 2014 ini versi paling lengkap Versi paling lengkap? Karena sudah ada roof rail juga Oh iya bener nih Betul side skirt complete Ada monitor roof juga Monitor juga ada ya bagian anteriornya ya Nah menurut gua Kalau lu pengen dapet complete Beli mobil Grand Livina Ambil yang seri HWS ini Karena dari segi eksteriornya Dari interiornya itu udah full lengkap banget Bener gak bang? Lengkap banget Tuh Kalau kita ke bagian belakang ya Ini add-onnya cakep Yang gua suka add-onnya cakep Karena add-onnya ini dia tidak terlampau ngembang Tapi dia menambah dari esitika si mobil ini nih Makanya velg di ukuran lebar segini Ini pas banget nih Nah bang Ada yang menarik lagi Ini sensor Itu kamera mundur Bawaan Bawaannya Biasanya kan diperlukan platomer Ini Nissan buat disini Betul Bawaannya disitu om Berarti kalau dari belakang Berarti kita nandainnya Kalau tipe tertingginya Kalau misalkan HWS nya dilepas Ada sensor Ada Kamera mundur Kamera mundur ya Kamera mundur tadi Ori nya itu Disitu tuh Nandain si HWS ini guys Nah ini salah satu member juga guys Grafici dengan nomor urut 5007 Betul Wilayah Lombok ya Om Andri nih Nah dari segi interiornya nih bang Udah ada perubahan belum? Interior Boleh kita lihat gak? Boleh om Nah mari kita lihat Dari bentuk interior mobil ini bang Ini perbedaannya apa sih dengan yang lama? Kalau yang lama Sama dari setir beda Dari speedometer beda Lebih digital yang ini Ya benar Sama dari frame untuk head unit ini Oh iya Dari segi warnanya sendiri nih Ini lebih coklat ya Kalau yang lama itu Kalau yang biasa Yang XV Atau XV Yang tipe terendah itu Dia biasanya silver Kalau gak hitam Benar Kalau ini udah pake wood panel nih Betul Wood panel ya Wood panelnya warna coklat gelap Sama ngerubah ini sih Putaran AC Putaran AC nya Kalau yang itu dia masih Masih kayak kompor Kayak kompor Kalau ini masih kompor Tapi kompor listrik Nah nih kayak kompor listrik Kalau yang ini Sama audio aja sih Nah audionya udah pake Two-way ya jatuhnya ya Three-way om Three-way Sudah pake three-way Three-way DSP DSP Complete power Sama subwoofer kolong di belakang Subwoofer kolong di belakang Dan untuk head unitnya sudah Android ya Android betul Sudah Android Nah suaranya Ini gue denger Benar-benar yang Ya Journey ya Journey Gue denger journey Daily style lah Daily style tuh enak banget Nah untuk highway sendiri Apakah udah ada hoarding ini Ini tambahan om Tambahan Ini tambahan juga Gue kira ini bawaan Karena rapi Pemasokannya rapi Leman-leman rapi Nih jadi Mobil kalian lebih terkesan Lebih eksklusif lah Kalau lo pake hoarding ini nih guys Ini ada monitor roof juga Nah ini nih monitor roof Ini bawaan ya Bawaan Dan enaknya di living ini om Kalau jok belakang sama tengah ini di Lipat Lipat bisa rata Bisa rata lantai ya Bisa ditambah kasur Nah jadi kalau untuk kita mau piknik-piknik Ya kan bisa nih Bisa om Jadi mobil camping gitu Bisa banget Bisa banget Nah bang Gue pengen nanya nih Enak gak sih Ngerawat mobil Irit om Ini bisa Kalau daily 1 banding berapa Kalau L11 ini Disini bisa 1.15 1.16 1.15 1.16 Ada rekornya juga Yang bisa di 1.20 Selitar 20 kg Dengan body Sepanjang ini Pada tahun berapa gitu Pernah ada event Untuk tes Keiritan bahan bakar ini Masuk salah satu yang paling irit Di Indonesia Nah ini guys Sekiranya Levina bisa Irit segini Tapi gue agak sayangin Mobil Levina sendiri Ini sekarang sudah berubah bentuk ya Iya betul Bentukannya sudah berubah Seperti expander nih Sejatinya hilang Sejatinya hilang Padahal kan dia sudah Dengan body sendiri Dengan bentuk yang sendiri Dengan pecinta Levina Semi wagon Semi wagonnya Tapi sekarang sudah disamakan Dengan Mitsubishi ya Pada MPV Eh lo MPV tadi tuh Jadi kayak menurut gue Kayak aduh sayang banget nih Levina Kenapa satu platform gitu loh Kenapa gak bedain Bodinya kayak Nah nandainnya tuh Kalau dari Levina Dia lampunya itu Kayak E Kayak U Di belakangnya tuh Kayak U tuh Lampu belakang itu Beda aja Cuma Levina disitu sama expander Tapi kalau lu punya yang ini Ini gak ada persamaan ya Dari Mitsubishi Gak ada brand manapun Gak ada Gak ada kembarannya lah Gak ada kembarannya Kalau si Grand Levina ini Oke Maaf wah Terima kasih banyak Sekali lagi Salam buat ownernya Dari Sultan ya Karena mobilnya Ini kita dipinjemin Untuk Tadi keliling-keliling dikit ya Dan om hafa Nemenin kita disini Dari kemarin Sekarang Nah gue ucapnya Terima kasih banyak om hafa Sama-sama Ditunggu kehadirannya lagi disini Siap Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Subscribe dan di komen Untuk di depannya Jangan di skip-skip Gue susah pamit diri Om hafa pamit diri Ingat pelak Ingat aset Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax